Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Sregar selaku Head of Technical, Analis PT BNI Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andri, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, Mas David. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indahkarga saham kabungan berbalik ke arah Pak Andri meskipun tadi sempat meninggalkan level 6.600an di sesi pertama. Namun penutupan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas. Bagaimana analisis Anda pembalikan arah di sepanjang perdagakan hari ini, terutama ditopong oleh sektor energi yang sebelumnya menjadi pemberan? Ya kalau dilihat memang indeks kita sebenarnya masih dalam fase distribusi ya. Jadi emang new low is coming. Jadi emang bottomnya belum selesai. Jadi ini cuma karena teknik keribuan aja karena juga tekanan dari finance dan juga dari infra dan juga dari basic ya. Jadi kalau dilihat memang tekanan ini, rebound ini cuma sementara ya. Jadi emang target resistnya emang tadi pas di Fibonacci-nya di 6.709, tertinggi hari ini 6.708. Ya kalau ditembus juga peling-peling bisa menuju ke 6.786 sampai 6.766 sampai dengan 6.853. Jadi emang kenaikan ini kecerungan untuk kita selon sering lagi ya. Jadi ini mungkin lebih karena rotasi sektor saja sih. Mas David, jadi emang karena kemarin sebelumnya kan juga dari bulan Desember kan sudah tembus low-nya ya. Di 6.641 terendah hari ini dan 6.598. Jadi artinya ini masih wave koeksi 3. Jadi sekarang ini rebound untuk klasi 4. Nanti akan ada new low lagi. Nanti kemungkinan bisa di bawah 6.598 sampai dengan 6.509. Jadi sentimennya masih banyak negatifnya dibandingkan positifnya ya. Makanya ini hanya cuma untuk teknik ribuan bukan untuk rally. Jadi kecerungan untuk pada investor saya sarankan lebih untuk trading saja ya untuk jangka pendek. Karena untuk jika pendengarnya indeks kita akan ada new low lagi. Baik, secara jangka pendek. Sektor energi hari ini kembali memberikan kontribusi terhadap pengguatan indik harga asam kabungan. Ketika diperdagakan hari-hari sebelumnya sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Terutama dari pertambangan batu bara ini. Pak Andri, bagaimana Anda melihat view-nya di 2023 ini? Apakah dengan koreksi yang sudah cukup dalam terjadi, proyeksi harga yang kecenderungan akan lebih rendah jika dibandingkan dengan 2022? Lalu rally untuk saham batu bara masih terbuka cukup lebar tidak Pak? Ya kalau kita melihat dari sedangkan sudah bikin report dengan dendam kita di social media di BN Sekuritas dan juga dari YouTube channel BN Sekuritas juga. Dan setiap pagi, jadi kita memang sudah bilang memang saham batu bara akan crash. Ya, dalam waktu dekat ini ya. Yang sekuat-kuat 1, korea 2. Jadi yang dikantai ribuan lagi di semester 2. Kenapa ya? Karena kita lihat memang oil hati-hati memang fragile ya. Garawan untuk break di bawah 70. Tanggit kita untuk tahun ini bottomnya bisa 40 sampai 50 dolar. Jadi juga akan memberikan juga tidak begitu. not good look picture ya untuk call juga. Target kita untuk call, targetnya supportnya masih 3.65. Sekarang ini kan masih 3.90, 3.98. Jadi kalau di close di bawah 3.65, targetnya 2.90 sampai dengan 320 dolar per etik ton. Jadi memang sepertinya wajar ya. Karena call itu kan naiknya dari 2 tahun lalu 80 dolar, naik sampai dengan ketiknya per 180. Sekarang masih di level atas. Jadi artinya ya wajar koreksi wajar ya. Ditunggu juga kemarin ada isu China, mulai sudah merelaxing untuk call Australia dan lain-lain. Tapi secara teknikal sih distribusinya masih tetap terlihat. Dan juga ada pola double top di call juga. Jadi memang ini yang mendorong tekanannya jual di sam-sam. Contohnya kayak ada ROI, TMG yang sudah hampir mencapai 20% dalam satu minggu ini. Ini yang mendorong untuk jangka pendek kita rekomendasikan untuk sell on rebound ya. Jadi kalau dari sell ke jangka pendek untuk rebound untuk sell, untuk jangka menengah kita rekomendasikan untuk bayi unikas, untuk sam-sam pool. Mungkin yang lebih defensif mungkin bayan dan juga mungkin PTBA ya. Yang lebih defensif dibandingkan ada ROI dan di TMG. Baik, dengan koreksi yang sudah cukup dalam ini Pak Andri, banyak dari investor yang nyangkut di level atas ini. Saya akan coba jawab pertanyaan masuk. Kini yang pertama dari Bapak Diki di Bekasi untuk Adaro nyangkut di 3.355 ini. Bagaimana untuk minggu depan? Apakah bisa kembali ke 3.400 tidak? Atau mungkin ada beberapa strategi lain paling tidak untuk memenimalkan kerugian yang terjadi bagi para investor? Ya kalau Adaro sendiri kan, kita sudah lihat ya. Pas di 60 hari moving average-nya ada di 5.3060. Lalu kemarin ya. Jadi kalau meskipun sekarang jadi selama masih di atas 3.60-3.100, targetnya masih ada gap di atas lah ya. 3.570, 3.770, dan juga 3.930. Tapi kalau 3.500 itu saya pikir masih ada karena ada potensi ribuan dulu. Karena juga harga minyak saya pikirnya masih bertahan di atas 70 dolar. Dan juga ini juga menguntungkan untuk dari call-nya juga masih bertahan di atas 3.80 support ya. Nah jadi, tapi untuk di atas 3.400-3.100 sebenarnya kita untuk jual-jual ya. Karena setelah itu, baru akan driven lagi di bawah 3.000-3.60, tapi kita masih 2.700-2.700 sampai dengan 9.60. Untuk support untuk koreksi limanya ini belum. Jadi ini kenaikan ini, daruh dengan call-nya kawan-kawan ini cuma rebound untuk karusi empat. Nanti akan lebih dalam lagi untuk karusi lima. Jadi untuk minggu depan kecerungan kita untuk speculative buy, tapi untuk kita take profit karena minggu lusak mungkin akan ada nilau lagi di Samsung. Yang nyangkut digerakomerasikan averaging down tidak, Pak Antri? Ya kalau averaging down, saya pikir mendingan di bawah 2.960 sampai dengan 2.700 ya. Karena itu bottom-nya untuk koreksiannya. Jadi memang bukan cuma daruh, memang cuma dialami juga oleh TMG, juga INDI, kembali dan lain-lain. Secara keseluruhan, Pak Antri, untuk saham-saham yang ada di pertambangan batubara, rencana mereka untuk membagikan dividen di 2022 tahun bukunya, kemudian juga rilis kinerja mereka di kuartal keempat. Ini akan memberikan semacam booster tidak nanti, Pak, untuk di pertambangan batubara? Atau ini sudah price-in sebelumnya? Ya, saya pikir sudah price-in. Dan juga kemarin juga kalau dilihat, market juga agak sedikit kecewa ya, mengenai peserannya dividennya Adaro. Kita ekspetasi kan kalau dilihat, itu sekitar 250 rupiahan ya. Dan juga ini kita lihat, Adaro ini kan di kuartal 3, kuartal 4, 2022 ini kan kecerung stagnan. Jadi artinya untuk 2023, peluangnya untuk dividen, saya pikir tidak saya akan sehebat dari 2022. Jadi ini yang mendorong jika pelu pasar sudah mau reduce, kita sudah rekomen di buku lalu untuk reduce, untuk posisi di call, untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka pandang, kita bisa untuk add, ya, add position. Karena untuk jangka long termnya, kita masih melihat batubara masih akan new high lagi untuk harga batubaranya. Tapi kalau untuk jangka pendek, metrum, saya pikir arah one crash ya. Dulu nggak bisa wajar, karena emang penyesuaian dari ekspektor energi yang sudah overbought, dan juga indeks kita yang belum stabil ya. Masih galau. Artinya ini peluang rally masih terbuka? Pak Andri, singkat saja Pak. Ya, untuk semester 2 ada rally, tapi semester pertama kecurungan untuk turun. Baik Pak Andri, menarik kita akan jeda kembali terlebih dahulu, nanti juga kita akan singgung saham-saham perbankan BICAP yang hari ini tampaknya belum pulih dari pelemahan berkaitan juga dengan Januari Efek dan kinerja mereka di kuartal keempat. Bagaimana skenario yang terjadi dan rotasinya nanti, dan juga mengatur dari sisi investasi untuk perbankan BICAP ini. Nanti kita juga akan lanjutkan, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemerintah kami akan segera kembali sesaat lagi.